Bertemu kembali, Ketua Umum PSSI Erik Thohir merespons pengambilan sumpah WNI 2 calon pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia, Miss Hilgers dan Eliano Reinders yang dilangsungkan di Belanda. Hilgers dan Eliano, dua calon pemain naturalisasi direncanakan mengucap sumpah sebagai warga negara Indonesia di KBRI Belanda. Ini dilakukan agar kedua pemain naturalisasi segera membela Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Erik menjelaskan pengambilan sumpah WNI Hilgers dan Eliano di Belanda bukan perlakuan khusus dan tidak menyalahi aturan hukum serta sudah sesuai aturan yang berlaku di Indonesia dan FIFA. Apa yang kita sedang lakukan untuk semua pemain kita tidak ada pejidism karena sesuai dengan aturan dari pemerintah harus diangkat sumpah dan itu ada fleksibilitas baik di sini atau di luar negeri. Itu biasa, angkat sumpah di luar negeri juga ada. Kita coba mengangkat sumpah di negara lain seperti juga beberapa bangsa Indonesia yang angkat sumpah di negara lain juga. Jadi bukan sesuatu yang spesial. Kita tidak ada yang spesial, semua kita hormati secara hukum, baik hukum yang ada di Indonesia maupun aturan FIFA. Di tengah proses naturalisasi dua pemain Timnas Indonesia, kritik soal strategi naturalisasi pemain untuk Timnas masih mengemuka. Anggota Komisi 10 dari Fraksi Gerindra, Nuroji, mengkritik strategi naturalisasi pemain untuk Timnas yang dilakukan PSSI dan Kemenpora. Nuroji mengingatkan PSSI untuk mencari jalan lain, mengembangkan sepak bola Indonesia dan tidak mengandalkan cara instan dengan naturalisasi. Saya jujurnya tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI. Karena yang main bukan akamsi, anak kampung sendiri. Tidak membanggakan lah kalau buat saya. Mudah-mudahan nanti ketemu Pak Menteri, strategi lain selain instan begini. Buat saya nasionalisme itu satu harga mati dan bagi yang punya keturunan Indonesia, bagi saya yang ada masalah. Terima kasih. Sementara Kemenpora Dito Ario Tejo menyampaikan, pemain yang menjalani proses naturalisasi merupakan pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Ia menjelaskan proses naturalisasi merupakan program jangka pendek peringkat FIFA Indonesia agar naik ke posisi seratus besar. Pertimbangan kewarganegaraan pemain naturalisasi ini sebagai hak asasi manusia yang eksklusif. Dimana semua pemain yang kami proses adalah pemain-pemain yang 100% memiliki darah Indonesia secara langsung. Jadi tidak ada lagi pemain yang tidak memiliki darah Indonesia yang kita proses. Dan ini merupakan sebuah komitmen bersama khususnya PSSI, dimana proses naturalisasi ini dalam rangka jangka pendek membuat lompatan yang jauh agar peringkat Indonesia di FIFA menjadi seratus. Usai naturalisasi, Miss Hilgers dan Eliano Reinders leka Tompesi disetujui DPR. PSSI berharap keduanya bisa dimainkan pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober nanti melawan Bahrain dan Tiongkok.